Halo teman-teman selamat datang di channel ini. Channel yang akan ngasih tau kalian berbagai tips, manfaat dan fakta yang menarik. Kali ini saya akan membagikan 5 manfaat seledri untuk kesehatan. Oh iya untuk yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu ya karena subscribe itu gratis dan agar tidak ketinggalan video-video baru dari kami. Terima kasih. Seledri memiliki beberapa cara yang dapat dimasak, seperti dimakan mentah sebagai camilan atau ditambahkan dalam salad. Seledri juga dapat dihidangkan dalam sup atau dicampurkan dalam jus. Beberapa resep populer menggunakan seledri adalah seledri goreng, seledri panggang, dan seledri stofet. Untuk memilih seledri yang baik, pastikan untuk memilih seledri yang segar dan renyah dengan daun yang hijau cerah dan batang yang kaku. Hindari memilih seledri yang terlihat lembek atau layu. Seledri juga dapat dijadikan sebagai bahan dalam diet rendah kalori, karena seledri memiliki kandungan kalori yang rendah, serta kaya akan serat, vitamin, dan mineral. Namun, seledri juga dapat mengandung kadar air yang cukup tinggi, sehingga tidak boleh dikonsumsi secara berlebihan untuk mencegah terjadinya gangguan elektrolit pada tubuh. Secara umum, seledri adalah bahan makanan yang sehat dan dapat memberikan manfaat kesehatan bagi tubuh. Namun, seperti halnya dengan bahan makanan lainnya, penting untuk mengonsumsi seledri dengan seimbang dan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh Anda. Seledri bisa digunakan sebagai bahan tambahan dalam berbagai jenis masakan untuk memberikan aroma dan rasa yang khas. Berikut beberapa contoh masakan yang menggunakan seledri. Sup ayam Potongan seledri dapat ditambahkan ke dalam sup ayam untuk memberikan rasa yang segar dan aroma yang khas. Tumis sayuran Seledri dapat dicampur dengan sayuran lain, seperti wortel, kacang polong, dan kembang kol, untuk membuat tumisan sayuran yang sehat dan lezat. Salad Seledri mentah bisa dicampur dengan daun selada dan sayuran lainnya, seperti tomat dan timun, untuk membuat salad yang segar dan bergizi. Sup kacang merah Seledri bisa menjadi bahan tambahan dalam sup kacang merah yang gurih dan kaya akan nutrisi. Daging panggang Seledri dapat dicampur dengan bumbu daging panggang untuk memberikan rasa yang lebih segar dan aroma yang khas. Sosis Seledri bisa dicampur dengan daging sosis untuk memberikan rasa yang lebih segar dan menyehatkan. Jus sayuran Seledri juga bisa dijadikan bahan untuk membuat jus sayuran sehat dan bergizi. Itu hanya beberapa contoh dari berbagai jenis masakan yang bisa menggunakan seledri sebagai bahan tambahan. Kreativitas dalam memasak akan membuka banyak kemungkinan untuk menciptakan masakan yang enak dan sehat dengan seledri. Seledri memiliki manfaat kesehatan yang cukup banyak dan dapat menjadi tambahan yang baik dalam makanan sehari-hari. Seledri mengandung vitamin dan mineral yang penting untuk kesehatan tubuh, seperti vitamin C, vitamin K, folat, kalium, dan serat. Seledri dapat membantu menurunkan risiko penyakit jantung dengan menurunkan tekanan darah dan kadar kolesterol dalam tubuh. 3. Menjaga kesehatan pencernaan Seledri kaya akan serat yang membantu menjaga kesehatan pencernaan dan mencegah sembelit. 4. Menurunkan peradangan Seledri mengandung senyawa anti-inflamasi, seperti poliacetilene dan flavonoid, yang membantu mengurangi peradangan dalam tubuh. 5. Meningkatkan kesehatan tulang Seledri kaya akan vitamin K, yang dapat membantu meningkatkan kesehatan tulang dan mencegah kerusakan tulang. Selain itu, seledri juga rendah kalori dan dapat menjadi pilihan makanan yang baik untuk diet rendah kalori. Seledri dapat dimakan mentah atau dimasak, seperti dalam sup atau tumis, dan dapat ditambahkan ke berbagai hidangan untuk memberikan rasa dan kandungan nutrisi yang baik. Namun, perlu diingat bahwa seledri dapat menyebabkan reaksi alergi pada beberapa orang, terutama jika dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan. Oleh karena itu, jika Anda memiliki riwayat alergi terhadap seledri atau jenis makanan tertentu lainnya, sebaiknya konsultasikan dengan dokter sebelum mengonsumsinya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga videonya bermanfaat dan berguna untuk teman-teman semua ya jangan lupa subscribe. Dan jika video ini bermanfaat silahkan like dan share. Terima kasih salam satu sehat.